Intro Kau ingin pergi meninggalkan diriku Karena ku yakin mungkin semuanya itu bisa Membuatku bahagia Sepenuhnya ku menyadari Bahwa cinta itu Kau mesti harus memiliki Namun ku akan terus Selalu menyayangimu Satu lulu Hai tipuner jumpa lagi di program Inspirasi Tribun Jabar Dengan saya Gina Jarnugraha Program Inspirasi kali ini kita sudah kehadiran Artis Tik Tokers mungkin ya Yang sudah pengikutnya ternyata 2 juta sekian Banyak banget ya Ngapain tuh dari Tik Tok ya Main sesuatu kah Atau mungkin ada karya yang akan dia ceritakan Di episode kali ini Langsung aja kita sapa Tik Tokers Yang sudah hadir Sudah kita Ini dia Halo guys Kenalan dulu Kenalan dong Gak mau diceritain Dari Dari Saya sendiri nih Pengen langsung Halo guys Oke Ke Ya ini namanya nih Halo guys Perkenalkan nama saya Gustian Magribi Biasa dipanggil Magrib Dan Dikenal juga sebagai Gibi Kalau di Tik Tok Teman-teman Tik Tok Manggilnya gitu Gibi Wah Sampai datang Tutri Menjabar Thank you loh Pernyataan Gibi aja kali ya Atau Gustian Magrib 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 aja ya Magrib ya Oke Gustian Magrib Atau Magrib nih panggilnya adalah Bisa dibilang konten creator Tik Tok ya Ya bisa dibilang itu Apa tuh di Tik Tok ngapain Ngover lagu Ngover lagu Fokusnya emang ngover lagu Ngover lagu khususnya ya Jadi emang bawain Lagu-lagu Pop biasanya Lagu-lagu pop Lagu-lagu pop layu Semuanya sih Semuanya ya Semua Inredi hadir Asal dari mana sih Dari Padang Dari Padang Terus akhirnya bisa Pijrah bahasanya Ke Jawa Barat ya Pijrah Bisa Pindah pulau gitu ya Ke Jawa Barat ya Sekarang di Jakarta berarti Ya Setelah di Jakarta Ada rangka apa nih Rangkaian apa nih Ke Bandung Akhirnya bisa mampir Sudir-sudir menjabar Mungkin ada yang mau di Berikan informasinya nih Untuk para Apa nama fansnya nih Untuk Aduh Belum ada ya Fansnya Maghrib kali ya Ya teman-teman Maghrib Nah teman-teman Maghrib kali ya Ada apa nih Ke Bandung nih Kita lagi Lagi rojo Projo aja ya Jadi ada Jadi ada Berarti ada karya sendiri nih Yang mau ditampilkan Untuk mungkin mau dipromosikan nih Di Bandung sendiri ya Sebenernya ini lebih ke ini Ini tuh lagu lama sebenernya Oh lagu lama Lagi tahun 2000an Akhirnya di Recycle ulang Akhirnya Di Recycle ulang Lagi tahun sama Maghrib Apa lagu siapa? Lagu Bang Teguh Lagu Kogetos Kogetos ya Wah keren nih Saat kau pergi Ya ya itu Saat kau pergi ya Nanti dicobain disini lagunya ya Boleh Oke Tapi penasaran nih Kenapa akhirnya kamu Panggilnya kamu aja kali ya Kamu bisa Akhirnya bisa jadi tiktoker Cover lagu Awalnya gimana tuh Ceritanya tuh Dulu Dulu Sebenernya Kamu berapa? 2020 Oh 3 tahun yang lu berarti ya Eh 2021 21 Oh 2 tahun yang lu Oke Pas pandemi kali berarti ya Iya Iya Iseng-iseng Iseng-iseng gitu ya Tapi emang iseng Oh iseng ya Apa pertama lagu dibawain di tiktok Lagu yang pertama kali dibawain Lagu yang di tiktok itu Umar Bakri Oh Iwan Fals Oh itu awalnya ya Dan kebetulan juga langsung Meledak disitu Oh iya Langsung booming gitu ya Berapa tuh view-nya dulu Itu 7,7 juta Serius ya Dalam waktu 1 minggu 1 minggu ya Kalau orang mau cari lagi nih Bisa cari gak By keynote-nya apa tuh Maghrib Umar Bakri aja By maghrib gitu ya 7,7 juta Berapa hari berarti tuh Itu dalam waktu seminggu Seminggu Oh bisa Pertanyaan kalau bisa emang Apa sih gaya apa sih yang kamu bawain Akhirnya nih lagu Umar Bakri Iwan Fals ini bisa akhirnya meledak gitu loh Gak ada yang spesial juga sebenarnya Mungkin Betul lah Oh gitu Betulan orang mungkin suka dengan Suara maghrib Dan juga Ya mungkin suka juga sama gitar maghrib dulu Nge gitarnya Kas tongkrongan lah Kas tongkrongan Ini yang kamu bawa sekarang Ini gitar kamu pertama kali Bukan Bukan Oh gak dibawa gitarnya ya Tapi sama gak model lagu gini Beda lagi Beda ya Gitar pertama itu yang dipake konten itu 3 per 4 3 per 4 Oh yang lebih kecil lagi berarti Ya oke Tapi penasaran deh Lagunya Iwan Fals yang kamu bawain pertama kali Masih bisa di bawain gak sekarang Penasaran maksudnya kok lagunya bisa meledak banget Kamu bawain gitu Masih inget gak Masih inget gak Coba dulu Coba dulu Ini penasaran kayaknya Baru seminggu Dia bawain lagu Iwan Fals Bumat Bakri 7 juta Lanjut sepeda kebang Di jalan berlubang Selalu begitu Dari dulu Waktu zaman Jepang Terkejut Terkejut ia waktu Mau masuk pintu gerbang Banyak polisi bawa Senjata berwajah garang Bapak Umar Bakri Kaget apa gerangan Berkelahi pak Jawab murid Seperti jangkauan Bapak Umar Bakri Takut bukan kepala Itu sepeda putut Dikabut Lalu cabut Kalang Dikabut Cepat pulang Ia emang suaranya berat Serak-serak bak Terus berat gitu ya suaranya ya Iya lumayan Keren-keren Dan itu ngerekam sendiri ya Ngerekam sendiri Pake HP doang Pake HP doang ya Keren itu Susah gak sih Ngedit lagu gitu Maksudnya cover Tapi lu edit sendiri Kamu edit sendiri Gak susah Gak susah ya Gampang-gampang aja ya Kan tinggal sebenarnya Taruh HP Langsung aja Iseng lu Karena itu kerja tuh Sambil kerja Oh kerja Lagi kerja Lalu itu Posisinya di Jambi Oh lagi di Jambi Jadi lagi Ini ya Lagi apa namanya Lagi Cari di Jambi Dapetnya gitu ya Lagi Ini lagi Merantau Merantau Nakal-nakalnya Oh seped Iya ya Emang umur berapa sekarang Dua satu Dua satu Sepet kerja Berarti kerja sampingan berarti Bukan kerja sampingan Emang kerja Emang kerja Emang udah kerja Itu apa Bikin perhiasan dari Perak murni Oh perak murni Jadi ngerang Ngerang kayaknya Dari bahan Dari bahan Langsung Terus dicairin Sampai Sampai berbentuk berhiasan Sampai buat untuk dijual Sepet kuliah Tapi Sempat kuliah Tapi enggak Beres Karena udah fokus sama ini Gali ya Udah fokus sama Cuman Tapi maksudnya Berarti Sampai ngecover itu Di daerah Jambi Berarti ya Yang pertama naik itu Di daerah Jambi Luar biasa Luar biasa Luar biasa ya Maksudnya sambil kerja Gabut Isilanya ya Akhirnya bisa menghasilkan Suatu yang luar biasa Luar biasa Tapi dia tuh udah Ngehasilin duit Untuk 7 juta itu Belum ya Baru Itu tuh Dan akhirnya Lanjut Lanjut Bikin-bikin cover Sejarah juga Buat kamu ya Sebagai peng cover Lagu Punya lagu sendiri Punya Alhamdulillah Ada Tapi Kita Belum Untuk Ngerilisnya Belum Belum aja Belum ada waktunya Oh belum ada waktunya Karena Ada step-stepnya Karena talent di Management juga Lumayan banyak Jadi Ada Sekarang lagi Mau Fokusin buat temen-temen dulu Nanti baru Kemagrib lagi Oke Jadi Sekarang masih fokus Sama Maksudnya Yang sesuai dengan Kamu dulu ya Maksudnya Tadi Sebagai content creator Untuk cover lagu Fokusnya disitu dulu Gitu ya Oke Jadi sekarang Gabung ke label mana nih GTA Cerita dong Kenapa kita bisa gabung Ke label ini Itu dulu awalnya Magrib Lagi Itu udah habis Di Jambi Nah Magrib udah pulang Ke Pandang Oh udah habis Ininya ya Masa Masa kerja Kerjanya lah ya Berapa lama Setengah tahun doang Terus Magrib pulang ke Padang Di Padang Itu di Hubungin sama Zenda namanya Itu manager pertama Magrib Oh manager pertama Di hubungin sama dia Katanya Ada Ada Management Di Jakarta Yang pengen Magrib ke Jakarta Awalnya sih Takut Ragu ya Takut penipuan Takut penipuan Dijual Tidak penipuan Tidak penipuan Tidak penipuan Tidak penipuan Tapi akhirnya Karena udah survei juga Kakak ada yang di Jakarta Survei tempatnya Oh ada kakak juga di Jakarta Jadi kakak udah duluan Emang berapa bersedaran Tidak penipuan Tidak penipuan Kakak sepupu Oh kakak sepupu Oke oke Jadi udah survei ke tempatnya Udah dilihat Emang ada kantornya gitu Ya udah Magrib Putusin buat ke Jakarta Nah disitu tuh awalnya Nah Magrib kebetulan juga talent pertama Di ini Di label Magrib GTE GTE ini pertama Jadi emang fresh banget Baru banget Baru banget Luar biasa Jadi senior banget Kayak ini Tapi untuk padang Biasanya kan Kalau padang itu kan Emang kental ya Sama keluarga ya Ah iya Keluarga Dan emang mungkin Ada gak sih Perdebatan sama keluarga Itu kan harus Hijrah ke Jakarta Gitu ya Ada gak sih Paling ini doang sih Kalau bokap sama nyokap Eh bokap lah Papa itu pengennya Anaknya kuliah yang benar Kuliah yang benar Pengen pendidikan Tapi pada akhirnya diizinkan Oh diizinkan akhirnya Mungkin kamu menghasilkan juga Dari TikTok juga mungkin Sudah punya besar juga Gitu ya Sudah cukup menghasilkan Dari keluarga ada gak yang punya Darah seni Akhirnya kamu bisa main Main gitar sampai ngajian pertama Kalau main gitar Sebenarnya belajar sendiri Oh sendiri ya Tapi ada temen yang ngajarin Yang ngenalin gitar Namanya Fajri Dia bilang Cobalah main gitar Tapi kalau udah di keluarga ada sih Ada Papa 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 emang suka musik Suka musik Oke jadi Papa juga suka kasih Ini juga ilmunya juga mungkin Tentang musik ya Lebih ke barang-barang Barang-barangnya maksudnya Beli barang-barang Oh gitu dibeli sama papa gitu ya Oke masih Masih ada beberapa barangnya sekarang Ada di rumah Di rumah ada ya Keyboard Masih ada Masih ada semua ya Luar biasa nih Bawain lagu sudah dong Lagu yang mungkin yang lainnya Tadi mungkin ada lagu yang mau dibawain Yang rencana kan mau ada lagu Dari Mungkin Tunggu ya apa Satu Lagu Satu 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 Tidak perlu kau beri alasan Mengapa kau ingin pergi meninggalkan diriku Karena ku yakin mungkin semuanya itu bisa Membuatku membuatku bahagia Sebanyak ku menyadari bahwa cinta itu tak mesti harus memiliki Namun ku akan terus selalu menyayangimu setulusnya Sampai udah nangis loh kameramen Eh udah nangis sih Mbak Yati kayaknya Tapi ditinggalin kayak gini Tapi dapet banget feelnya ya Maksudnya dengan kayak kamu suara yang tinggi Terus ada basah-basahnya Berat ya suaranya Tapi akhirnya feel emosional itu dapet banget gitu Keren Alhamdulillah Ini gajah sendiri teknik suara Gajah sendiri Maksudnya Emang ada yang ngajarin juga Sebenernya udah Dari kecil Dari kecil udah serg Udah serg gini ya Udah terbentuk lah ya Tapi kamu sekarang udah bergabung sama label Ada coach gak yang ngajarin kamu Ada ya khusus ya Iya lah wajib lah ya Jangan-jangan tuh kalau misalnya gak ada coachnya Gak ada yang ngejaga untuk disiplin suaranya Malah jadi kemana-mana ntar ya Suaranya Gak punya ngejaga gitu ya By the way udah nikah belum? Belum nikah Belum nikah Belum masih muda ya Mungkin yang mau Sama wangir Ini penasaran nih ya Ini kan TikTok sebenernya Banyak netizen yang iseng juga ya Namanya TikTok ya Pasti Pasti ya Ada gak sih media sosial Media sosial Ada gak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin Misalnya komentar-komentar Misalnya Dari para netizen Ada gak? Ada sih Mau negatif positif ada ya? Negatif positifnya Pasti ada ya Pasti ada ya Ada yang lucu gak? Komentarnya negatif kamu? Komentar negatif yang lucu Yang menurut kamu kayaknya Apa sih gitu? Kayaknya gak penting banget nih Ngomentarin gue gitu misalnya Komentar itu kebanyakan Pasti kesuara Karena mungkin banyak orang yang Beda-beda lah Yang suka suara yang kayak gini Suara yang kayak gini Kadang Itu diserak-serakin bang Ada Ada begitu Bilangnya kamu sandiwara gitu ya Suara Dibaduan gitu ya Tapi Kita biasanya kalau ngebales Comment-commenan kayak gitu Itu pake konten lagi Jadi Kita bungkus lagi pake konten Dibuat ulang Biar kita ngeluarin kontennya juga Bagus Dan itu kalau FBAP kan ada impact positifnya juga lagi Ke akun kita Oh jadi Pas kamu akhirnya di replay Dibalas dengan konten FBAP juga jadinya Tapi gak ngebalas yang Gak 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 ya Sampai yang ngedumul Atau bikin bahasa-bahasa kasar Dipake dengan hal yang cerdas Wah Keren-keren Keluar biasa Lucu-lucuan lagi Penasaran tapi ya Ini kan namanya Maghrib ya Lahirnya maghrib berarti Kata nyokap Tapi gak inget Tapi gak inget ya Bisa dikasih nama maghrib ya Tapi ini sesuatu yang unik ya Maksudnya lemah arti ini Bisa kenal loh Sama orang-orang Ya Nama juga Laruh Dan nama asli kan ini kan Bukan nama panggung ya Bukan ya Ada di KTPR Oh ada di KTPR Oke Oke Nah penasaran nih Kamu cover lagu Ya Artis-artis mungkin ya Banyak artis di Indonesia Ada gak sih komplainan dari artis-artis mungkin Atau yang pencipta lagunya Ini koknya lagu aku di cover sama kamu gitu Sejauh ini sih gak ada Soalnya Maghrib itu gak cover cuman di Ini kan Sebenernya Di Tiktok Dan itu Beberapa detik doang Beberapa detik doang 30 detik Jadi gak full ya Gak full lagu ya Jadi masih aman Tapi ada yang full lagu Kalau di Youtube Kalau di Youtube kan udah ada Ini apa Publisernya udah langsung Klaim hak cipta Oh iya Jadi aman Ada sih Ada juga ada Ada sih Yang kemarin itu Sempat ada Satu Artis Yang Gue dibocorin gak? Enggak Tolong Penyanyi solo apa band? Apa? Penyanyi solo apa band? Apitulah solo apa band? Nanti dicari lagi Kan kamu Iwan Fals Jadi penasaran ambil di Kika awal ya Iwan Fals meledak Iwan Falsnya komentar gak? Tau gak kamu Menyanyikan lagunya Iwan Fals Atau mungkin ada artis yang akhirnya Positif gitu ke kamu Buat memangatin mungkin Salah satunya mungkin tadi Teguh ya Teguh Pagetos ya Akhirnya ngajak collapse ya Banyak gak artis lainnya seperti itu? Sebenernya ada Ada beberapa Cuman Maghrib Mungkin karena emang rezekinya di Bang Teguh Jadi akhirnya bareng sama Bang Teguh ya Kalau yang Apa? Lagu Babi Iwan yang Babi Iwan Fals yang Maghrib cover Kayaknya Kayaknya Babi gak tau Kayaknya Bang Iwan Fals gak 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 nge Gak nge-nge-nge Gak nge-nge Gak nge-nge Gak nge-nge Gak nge-nge Gak tau sih Udah Sudah Sudah banyak banget ya Toto ada berapa konten kira-kira Saya TikTok? Aduh Gak nge-beda Kayaknya udah seratusan udah ada Lebih ya Dan tiap minggu kamu upload Berapa kali? Setiap hari Setiap hari? Kita konten intensif Kalau di manajemen kita Harus ya Harus setiap hari itu harus upload konten Harus upload konten Minimal dalam seminggu itu harus ada 5 konten Minimal ya 5 kontennya Luar biasa nih Tadi ada yang nanya nih Maghrib bisa ajar maghrib gak? Ajar sama aja sebenernya ya Bisa sih Bisa sih Boleh di praktekin ajarnya Coba ajarin Apa? Ajarin mesin Bisa Disuruh ajarin Beneran Karena namanya maghrib ya Ajar maghrib nih kayaknya Bismillahirrahmanirrahim Awalnya ya Astagfirullah Terimu saja Iya Dari sini Ngeri-regesh ya Allahuakbarullah Taduh sih Allah Ajarin Allah Oke awal Mau coba lagi? Mau coba lagi? Kita Pengen coba aja Oke Satu aja satu Kayaknya curiga suka azan di mesin juga gak ini ya? Dia udah lama Suka azan dulu di Ini Pesantren Oh sebab pesantren 4 Umur berapa? SD Kipu pesantren Kelas 5 SD Itu masuk pesantren Jadi kelas 6 nya udah keluar lagi Setahun doang Oh setahun aja Kenapa kamu akhirnya masuk pesantren dulu? Bokap sih Bokap suka musik tapi Dia ahli agama Oh iya iya Jadi suka kasih kamu juga untuk imu agamanya ya Iya Setahun aja berarti Kenapa setahun? Gak kuat? Gak kuat Gak kuat Sangim sendiri yang ingin Sebut dari pesantren Daerah Padang juga berarti ya Ya apa yang cobain? Mau coba lagi? Boleh 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 Mungkin ini salah satu Yang mana ya? Awalnya aja Awalnya aja Awalnya aja Nah Waduh ya Yang mana ya? Yang mana ya? Allahuakbarullah Aku akbar Ada yang Oh ada Ini ya ya Nada-nadanya ya Untuk Untuk Apa sih namanya Caranya azan Oh ada Madinah Mekah gitu ya Oke Tadi apa? Itu Itu Dari Bokap sih Bokap suka Azan yang simple Kayak gitu Yang Maksudnya yang Yang gak tinggi Yang tinggi banget ya Kalau yang tinggi Gak bokap tadi Oke oke Tapi kangen gak sama Kangen Dari 2 tahun Dari 2 tahun Dari 2 tahun gak ketemu Wah Tapi top runner masih mungkin ya? Harus Harus ya Harus terjadi Terjadi ya Oke oke Maghrib Kalau Maghrib manggung Berarti sendiri Alpintar ada band juga gak? Maghrib Lebih fokus sendiri Sendiri ya Rencana kedepan ada yang mau mungkin Bikin mini concert gitu? Insya Allah Salah ada ya Mini concert buat Ya buat Dupa fans mungkin ya Atau mungkin beberapa temen-temen yang mau ngeliat Langsung secara langsung Maghrib performance gitu Yang bisa ya Gitu ya Pernasaran udah sama lagu lainnya Ada lagi gak lagu lainnya yang mau dibawain Mungkin cover-cover yang sering kamu bawain di tiktok mungkin? Di tiktok? Apa ya? Gak sering sih Maksudnya Maksudnya pasti lagunya beda-beda ya Apa deh lagu yang mau Lagu yang lagi rame apa sekarang? Lagu Dangdut bisa dangdut? Rungkat-rungkat bisa gak rungkat? Aduh Sebenernya ada Ada temen yang jago gitu Jadi kita tuh di manajemen itu ada juga tim yang rame-rame gitu Kita tuh rame-rame ngonten Jadi ada yang nge-gitar Yang traktak-taktak Oh jadi emang full Bahasanya full band lah ya Enggak full band Enggak full band Nge-megang alat Tapi nyanyi rame-rame gitu Oh jadi kayak barang-barang nyanyinya Nah biasanya disitu lagu-lagunya Kamu gitarnya berarti? Enggak Malah yang memegang gitar ada temen Ada juga temennya Oh model-model kayak boy band gitu jadi ya Versi tiktok gitu mungkin ya Jadi rame-rame nyanyi Tapi ada yang nge-gitari gitu ya Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Maksudnya pernah dibuai di tiktok yang lagi rame lagi mungkin Apa ya? Ada nggak? Lagu yang rame di tiktok Atau mungkin selayuan false nih Dari kan 7 juta tuh Yang paling tinggi lagi apa tuh di tiktok? Masih inget nggak? Cuman dicari nih Apa nih? Apa nih? Lagi rame di tiktok dia apa nih? Tapi maghrib tidak hafal corenya Itu soalnya nge-gitarin sodara maghrib Lagu apa? Aku masih memikirkan Yaudah nggak apa-apa nggak usah pake gitar Yang lagu Aku masih Aku lupa ya Itu lagu siapa ya? Dan ku bertemu dia Temaniku panjang waktu Ya itu sampai 45 juta 45 juta? Gigi banget 45 juta ya luar biasa ya Banyak banget yang nonton Dan Ada yang ngehujat terus FVP Ada Ngehujat tapi FVP Maksudnya? Dia yang ngehujat Ngehujat Terus? FVP dia Apa nih? Hujatnya bagian mananya? Dia nyanyi juga Oh Tapi Oh lu gini nyanyi lu ya gitu Ah Oke 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 Jadi malah Dia juga dihapus Yang namanya juga ini ya Apa ya namanya Untuk di dunia entertain Pro kontra pasti selalu ada lah ya Pasti Tapi kamu nanggap ini gimana? Ya udah lah ya Maghrib orang Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah risau sama komentar netizen Lagi kita gak berbuat macam-macam Nah untuk Maghrib mungkin ada yang Mau disampaikan gak ke tribunusnya Tentang maghrib sendiri Atau mungkin ada Kedepannya nih Maghrib mau ngapain nih gitu kan ya Atau info-info tentang maghrib Boleh deh Disampaikan ke tribunus Tribuners Tribuners Kalau tribuners Mungkin Dalam waktu dekat Atau beberapa bulan ke depan Maghrib juga bakal Ngerilis lagu baru Dan jangan lupa Tetap saksikan Ya karya-karya lanjutan dari Maghrib Mungkin lebih Bakalan fokus ke karya sendiri lagi Dan Ya jangan Tetap stay Buat Nonton Konten-konten terbaru dari Maghrib Mungkin itu aja sih Terima kasih buat tribun Sama-sama Maghrib Pokoknya sukses selalu Jangan Pantang menyerah ya Maksudnya dalam arti kan Pasti muda ya Masih muda Karya pasti makin Banyak juga nanti Mudah-mudahan Ditunggu Collapse selanjutnya Berarti setelah tegi Ada lagi gak mudah di Collapse? Belum ada sih Belum ada ya Mudah-mudahan nanti Kasih kabar kita Nanti kita undang lagi Buat ngobrol-ngobrolnya lagi ya Sakses Sakses Maghrib Terima kasih Terima kasih Yang sudah menyaksikan program inspirasi Episode kali ini Dengan Maghrib Tadi udah tau ya Ternyata Koteng Creator Tiktokers ini Luar biasa Dengan cover lagu Tapi Bisa menghasilkan Punipu dicuan Ya Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Dengan Bintang tamu lainnya Di program inspirasi Saya Yaginan Pamit undur Ketemu lagi di program inspirasi selanjutnya Dadah Tribun Saya selalu ya Thank you Thank you Thank you